Intro Mantapnya Jesse Cuvay buat milik yang selalu idamkan kelebesar Arkadius milik mengaku tak pernah ragu untuk menerima pindangan Juve Ia selalu ingin memperkuat kelebesar seperti halnya Juventus Milik pindah ke Juve dengan 100 pinjaman dari Marcelli pada musim panas musim ini Stryker itu sejauh ini sudah mengemasi gagul dari 6 laga di semua acang Ia bisa dikatakan sebagai pemain terbaik Juve sepanjang musim ini Saat dapat kesempatan bermain, ia selalu memberi dampak sih Saya merasa sangat mantap memakai jersey Juve Saya mengatakan kepada agen untuk tidak mengganggu saya kecuali ada tawaran nyata Jadi setelah Marcelli Nantes, dia menelpon dan mengatakan bahwa Juve tertarik Pilihannya tak butuh waktu lama Dikarenakan setelah menjadi impian saya bermain untuk klub seperti Juve Saya menginginkan tim depan atas sejak saya masih kecil Dan kami dapat menghitung jumlah klub yang benar-benar besar dengan jari dari kedua tangan Saya mengambil kesempatan itu dan bagaimanapun juga tidak ada ruginya Tugasnya Gabung Juve sekaligus menandai kembangannya milik ke seri A Ia sebelumnya bermain untuk Napoli dari 2016 hingga 2021 Pada saat itu, ia menghabiskan 6 bulan terakhir di tribun penonton Napoli menghukum milik dikarenakan menolak perpanjangan kontrak Dan mencoba mendorong transfer ke Juve Pada saat itu, tidak ada kesepakatan dari saya tak pergi ke Juve Napoli juga menolak tawaran dari Roma yang menawarkan lebih banyak uang Itu adalah keputusan mereka dan saya menghormatinya Saya senang memiliki kesempatan sekarang untuk bermain di Juve Dikarenakan merupakan suatu kehormatan untuk berada di klub sebesar ini Hal yang menyenangkan adalah setiap kali saya sepertinya hampir berdampung dengan Juve Wojja Sesni akan menelpon saya Saya tidak tahu bagaimana dia mengetahui tentang transfer itu Tetapi ketika dia menelpon, belum ada yang muncul di media Cari penyerang baru? Juve tertarik di tangan eks-incaran tak masuk akal Manchester United Juve dikabarkan tertarik untuk menambah penyerang baru Dan berniat mendekati eks-incaran tak masuk akal Manchester United Manajemen Juve sepertinya masih belum puas dengan kinerja para pemain yang mengisil ini depan tim pada musim ini Meski sudah memiliki dusan Flavik, Arkadius Milik, Moeskin, serta Kayo Church Juve tetap tampak kurang gehad di mulut gawang lawan Perasaan demikian sejatinya dapat dimaklumi Data berbicara kalau yang depan Juve kalah kualitas dibandingkan tim-tim besar lainnya Tujuh pekan Liga Italia sudah berjalan Daya gider Juve baru bisa menghasilkan total 9 gol Angka ini menjadi yang paling sedikit di antara Torrena Poli, Atalanta, Lazio, AC Milan, AS Roma, dan tim rival sekota Intramila Bahkan tim kuda hitam yang kini menduduki peringkat 3 kelas semen Indonesia produktivitas sekolahnya jauh mengguli Juventus Kelab besutan pelatih Andrea Sotil sudah mencetak 15 dari 7 laga Sekaligus catatan tertajam di Liga Italia bersama Napoli Demi mengatasi permasalahan tempurnya lain depan Manajemen lantas berencana mendatangkan satu penyerangannya lagi pada besi transfer musim dingin nanti Sosok bomber yang sejauh ini masuk ada Juve ternyata merupakan eks-incahan tak masuk akal Manchester United Yaitu Marco Arnautovic Sosok Arnautovic pun hingga sekarang masih bermain untuk bolonya Membantu timnya menjalani Liga Italia Performa pemain asal Austria tersebut di awal musik mini ternyata lembayan mentereng Lewat produktivitasnya membobol gawang lawan 7 laga Liga Italia Yang sudah dimainkan bersama bolonya Ia mampu mencetak 7 gol sekaligus memuncahki dapet top skor sementara Tahiran bilang sekarang Juve naksir berat kepadanya Dan ingin mengajaknya bergabung pada bruset transfer musim dingin 2023 Melansir Calgio Mercato Perwakilan Juve sudah menjalani komunikasi langsung dengan pihak manajemen bolonya Namun Juve untuk saat ini diketahui mendapat respon buruk Dikarenakan manajemen bolonya menolak melepas Arnautovic ke Turin Bolonya tidak pernah ingin membicarakannya Saya pikir mereka akan menjaga Arnautovic secara ketat Ucap agen sang pemain Chelsea Tetapkan harga untuk Christian Pulisic Mampu tidak Juventus? Bintang asal Amerika Serikat itu kekurangan menit bermain dan mulai tak betah berada di Stamford Bid Pemain itu bersedia untuk membuktikan bahwa dirinya masih diperlukan di Stamford Bid Tetapi pihak klub juga tidak menutup pintu bagi polisi jika ia ingin pergi Jelah zirka Gio Mercato Polisi telah menarik minat raksasa seri A Juventus Yang ingin memperkuas kotnya musim depan Di laporan yang sama juga disebutkan bahwa Juve telah mengadakan pembicaraan dengan agen polisi Dan Sam Winger telah mengatakan niatnya untuk meninggalkan Chelsea tahun depan Namun dengan kontraknya yang masih tersisa 2 tahun Juve harus mengeluarkan biaya besar untuk bisa memboyongnya ke Turin Dan itu menjadi penghambat bagi si Nyonya Tua Apalagi pemilik Chelsea Boli telah mematok biaya polisi Sebesar 35 juta euro bagi siapapun yang ingin mengontraknya Meski Chelsea merugi jika menjual polisi di angka itu Itu tetap saja merupakan biaya yang cukup besar bagi Juve Apalagi mereka kini tengah berjuang untuk menstabilkan kondisi perekonomian mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!